Sehingga tidak ada satupun bukti bahwa susunan dari 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa itu mempunyai nomor Atau mempunyai yang kita kenal saat ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai 10 Oleh sebab itu, ada perbedaan di antara 10 perintah Allah yang dipakai oleh gereja katolik dan dipakai oleh gereja lain Penyebab pertama adalah bahwa pembagian atau pemberian nomor 10 perintah Allah dilakukan oleh 2 orang bapak gereja Yaitu Santo Agustinus dan juga Santo Origen Nah, seperti kita ketahui, yang dipakai oleh gereja katolik adalah yang disusun atau diberikan nomor oleh Santo Agustinus Dengan ayat atau dengan nomor 10 adalah Jangan mengingini istri sesamamu Dipisahkan dengan Jangan mengingini rumah sesamamu atau harta bendanya Itu dipisahkan dengan istri Santo Agustinus dan gereja katolik mempunyai alasan mengapa Mengingini harta atau rumah sesama itu dipisahkan dengan mengingini istri sesama Mengapa dipisahkan? Karena Harta benda, rumah, dan kekayaan itu tidak sama derajatnya dengan perempuan atau istri Maka dipisahkan mengingini rumah sesama atau harta sesama diletakkan pada nomor 9 Sementara mengingini istri sesama diletakkan pada nomor 10 Mengapa demikian? Seperti saya sampaikan tadi bahwa Harta benda itu lebih rendah derajatnya daripada seorang manusia atau istri Maka Santo Agustinus memisahkan hal itu sehingga menjadi Nomor 9 adalah mengingini harta sesama Dan nomor 10 adalah mengingini istri sesama Sementara itu Santo Origen Itu Yang dipakai oleh Gereja-gereja lain Atau susunan yang dibuat oleh Santo Origen Dipakai oleh gereja-gereja lain selain Katolik Sehingga Di bagian nomor 10 Pada 10 perintah alam Di gereja lain Itu digabung antara mengingini harta sesama dan istri sesama Tentu mereka mempunyai alasan sendiri dan Bapak gereja Origen mempunyai alasan sendiri Maka tidak benar bahwa tuduhan bahwa gereja Katolik mengubah-ngubah 10 perintah alam Itu tidak benar Bahkan tidak ada nomor Dari 10 perintah alam itu pada awalnya Yang memberi nomor adalah Bapak gereja Nah gereja Katolik mengikuti Santo Agustinus Dan gereja-gereja lain mengikuti Bapak gereja Origen Tentu saja Ada satu hal yang mau disampaikan oleh gereja Katolik Mengapa dibisahkan antara harta dan juga istri Sudah saya bahas di awal tadi Tetapi lebih saya tekankan lagi bahwa Gereja Katolik menghormati perempuan Memberi tempat kepada perempuan Dan tidak menyamakan perempuan dengan harta benda Atau barang-barang lainnya Maka tuduhan-tuduhan di luar sana Yang mengatakan bahwa gereja Katolik itu mengubah 10 perintah alam Lalu pada ayat pertama Dalam puji syukur dikatakan Apa namanya Jangan menyembah berhala Berbaktilah kepada ku saja Sebenarnya Pada ayat pertama itu Itu harus dikutip secara penuh Dan diartikan dalam konteks Karena apa? Karena keluaran 20 ayat 4-5 itu mempunyai konteks Dan berhala yang dimaksud disitu adalah Alah lain Bukan patung yang digunakan sebagai sarana untuk menyembah Tuhan Mengapa demikian? Karena Tuhan dalam bilangan 21 Ayat 4-9 Itu menyuruh Musa membuat patung Seandainya dalam keluaran 4-20 ayat 4-5 itu melarang membuat patung Maka otomatis Allah tidak mungkin menyuruh Musa membuat patung Pada bilangan 21 ayat 4-9 Maka sesuai konteks Dari 10 perintah Allah Pada perintah Allah yang pertama Yang dilarang adalah menjadikan patung itu sebagai Tuhan Dan dalam gereja katolik Patung itu hanya sebagai sarana Simbol atau pengingat Atau peringatan terhadap seseorang yang pernah hidup dan pernah ada Nah kiranya jelas Bahwa pada 10 perintah Allah pada Nomor pertama Saya sudah jelaskan tadi Kemudian pada nomor 10 9 dan 10 Itu diikuti Oleh gereja katolik Sebagaimana Penomorannya dilakukan oleh Santo Agustinus Itu yang dipegang teguh oleh gereja katolik Kemudian gereja-gereja lain Mengikuti Bapak gereja origen Yang menggabung Jangan mengingini harta sesamamu dengan istri Sehingga menjadi itu nomor 10 Itu yang diikuti oleh gereja-gereja lain Maka sesungguhnya Fitnahan Atau tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar di luar sana Yang mengatakan bahwa gereja katolik itu mengubah-ubah firman Allah Itu tidak benar Memang saya sangat menyayangkan banyak orang yang tidak belajar sejarah Tidak belajar mengetahui sesuatu tetapi lebih mudah untuk menuduh Maka dari itu Sesungguhnya gereja katolik Dalam hal ini Mempunyai dasar untuk menjelaskan hal-hal itu Hanya saja gereja katolik menjelaskan sesuatu dalam situasi yang kalem Dan apa adanya Dan semoga dengan penjelasan saya ini Semakin jelas bahwa Fitnahan dan tuduhan yang disampaikan Benar-benar tidak berdasar Dan juga semoga menjawab juga orang-orang katolik Yang mempertanyakan tentang hal 10 perintah Allah tadi Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini Berkaitan dengan 10 perintah Allah Dan perbedaannya dengan Yang dipakai oleh gereja katolik Dan juga yang dipakai oleh gereja-gereja lain selain gereja katolik Salam sejahtera untuk kita semua Dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!